Partai Usiran Persija Jakarta melawan Persela Lamongan berlangsung di lapangan Kartika Komplek Kostrat, Cilodong Bogor, Jawa Barat. Banyak penonton yang tidak bisa masuk karena ketatnya pengawalan. Bagi Bek Persija Hamka Hamjah pertandingan ini sangat istimewa karena pagi harinya baru saja melakukan akad nikah dan malam harinya menggelar resepsi pertikahan keduanya bersama Icah usai pertandingan. Di menit awal pertandingan tendangan bebas Bambang Pamukkas masih bisa diselamatkan penjaga gawang Pauja. Persela balik menyerang namun tendangan Marcio Sousa masih terlalu lemah sehingga bisa ditangkap Kamaru. Skor kosong-kosong bertahan hingga jeda. Di babak kedua Persija tidak menyanyakan peluang kemasnya dan tendangan Bambang Pamukkas mengubah kedudukan menjadi satu kosong. Pada menit ke-70, Hamka Hamjah nyaris menyamakan kedudukan tetapi tendangan bebasnya belum menemui sasaran. 5 menit kemudian usaha keras Sousa Marcio belum bisa mengubah kedudukan karena tendangannya membentur Mister Gawang Persija. Peluang mas Persela lainnya yang gagal berawal dari tendangan penjuru. Tapi sunggulan Jefferson masih bisa dibuang di Smedsovian. Laskar Joko Tinkir tidak menyerah begitu saja. Usaha Miro Baldo Bento nyaris membuahkan hasil namun aksinya dihentikan Hamka di kotak penalti. Tapi sayang, Wasid M. Stavei tidak menilai kejadian ini sebagai pelanggaran keras yang bisa berakibat tendangan penalti. Hingga bubar Persela tidak mampu menyamakan kedudukan dan pertandingan dimenangkan oleh Persija 1-0. Tim Persela Lamongan harus melakui partai usiran melawan tim bukota Persija Jakarta. Namun karena penuhnya hotel di Jakarta, Persela harus meninap di Hotel Parama di kawasan Pucat, Jawa Barat. Sesuai jadwal tim, pukul 1 lewat 30 menit, Persela langsung tancam gas ke Stadion Kartika di Komplek Kostra Cilodong Bogor. Meski sudah mendapat pengawalan, persialan pertama harus diterima tim Persela Lamongan karena jalur puncak di sini lewatinya macet total. Setelah tertahan selama kurang lebih 30 menit, perjalanan menjirnya kembali lancar. Namun tim Persela tidak memiliki waktu banyak, Yopi dan kawan-kawan harus melakukan pemanasan di dalam bus. Pemanasan singkat ini dinilai kurang maksimal karena tempatnya yang sempit. 30 menit sebelum pertandingan, akhirnya Persela sampai di Komplek Kostra. Terlihat penjagaannya ketat sehingga supporter tidak bisa masuk. Namun masih ada beberapa masyarakat komplek yang menonton dari luar pagar Stadion. Lampas ribun penonton hanya diisi oleh ofisial tim, wartawan, dan perangkat pertandingan lainnya. Namun demikian pelatih Persela M. Basri emosi karena Stadion dinilai tidak steril. Terima kasih telah menonton!